Terima kasih sudah menonton 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 mulai tahun 2030, demikian Mas Indra iya, tadi kan disinggung oleh Pak Luki juga, dan sebenarnya juga saya memikirkan ini ke hari 2020 ke 2030 tinggal 10 tahun untuk bisnis migas memang ini waktu yang bukan yang panjang, ini sebentar lagi begitu kan Pak nah bagaimana kemudian efektivitas paling tidak langkah yang sudah dilakukan sejauh ini bahkan kemarin efektivitas menggelar konvensi secara virtual, merangkul berbagai, apa namanya, pemangku kepentingan ya seperti apa itu untuk gambaran 10 tahun ke depan langkah-langkah yang diambil ini sudah efektif Pak Luki ya namanya juga ke depan mas ya, pastinya ada resiko dan ketidakpastian, tapi sedikitnya dengan adanya penyelenggaraan konvensi ini dan tadi yang seperti disampaikan bahwa konvensi ini juga didukung oleh para pemangku kepentingan ditambah juga bahwa di hari pertama dari konvensi ini ada penyampaian stimulus stimulus fiskal ini tentunya sekali lagi kami ingin memastikan atau menyampaikan kepada para calon-calon investor itu bahwa kita ini sedang benar-benar secara agresif agresif untuk membantu dalam pencapaian target tersebut nah jadi sebenarnya yang kami targetkan itu ada sembilan stimulus fiskal saya gak akan mendetailkan ya 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 sempat disampaikan di dalam di dalam IOG hari pertama tersebut lima itu masih diharapkan akan dapat kita diskusikan bersama di level pemerintahan nah kemudian dapat dukungan bahkan yang saya dengar kemarin setelah IOG itu pemerintah keuangan kementerian keuangan ingin menindak lanjutinya dengan melakukan FGD-FGD jadi ini merupakan trigger kalau mobil itu kita starter dulu nih sebelum berjalan di konvensi ini sehingga paket stimulus lainnya itu dapat didukung oleh pemangku kepentingan bagaimana pak antusiasme K3S kemarin dalam mendukungan terlibat di IOG 2020 ya mas Indra terima kasih jadi untuk K3S K3S ini sudah memberikan dukungan yang luar biasa di kepanitian kami sendiri sudah banyak sekali K3S yang turut serta dalam persiapan ini termasuk juga IPA Indonesian Petroleum Association juga mendukung masuk dalam kepanitian ini dan juga K3S juga turut serta dalam penyelenggaraan ini ada beberapa personer dari K3S itu juga turut serta di dalam penyelenggaraan ini jadi mereka tentunya sangat mendukung acara ini di samping itu juga karena ini ini ya kita mengandalkan juga sponsor ya ada beberapa K3S yang juga turut serta dalam mendukung melalui sponsorship jadi mereka sangat mendukung selain IPA juga K3S K3S itu kan juga memiliki profesional organisasi profesional seperti IAVMI Ingkatan Alifasilitas Minyak Migas Indonesia Yagi Hagi itu juga mereka duduk di dalam kepanitian ini jadi mereka sangat seportif dan mereka memberikan masukan-masukan agar penyelenggaraan konvensi ini berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan rencana demikian Pak Sindra ya Pak Luki kan ada konvensi kemarin konferensi kemarin kemudian berlaku berlangsung 2 sampai 4 Desember ada beberapa hari ada 2 hari berarti ya nah follow up-nya apa setelah itu Pak Luki setelah IOG kemarin itu saya sampaikan tadi bahwa dari pemangku kepentingan juga mengharapkan ada tindak lanjut seperti FGD ini akan kami SKK Migas akan kami tindak lanjuti segera mungkin dan tentunya kemarin juga ada tentang ya semacam apa ya penyampaian atau penyampaian data-data informasi kepada calon-calon investor di dalam sebuah forum konkuren forum investor itu Pak Mas Indra jadi harapannya bahwa kita akan menindaklanjuti dengan melakukan approach memang ini sesuatu yang tidak semata-mata bisa kita monetize atau kita realisasikan dalam waktu dalam 3 hari tersebut tapi harapannya tentunya kita bisa menjalin sebuah networking kemudian kita bisa memberikan data atau informasi yang diputukan oleh para calon-calon investor itu kalau dari kajian acara kemarin kira-kira apa namanya konvensi IOG ini dilakukan secara virtual efektivitas untuk apa merangkul para calon investor ini seperti apa Pak karena kan kita ketemu virtual aja nih seberapa kira-kira yakin kira-kira calon investor itu dan kita PDO akan banyak di calon investor yang masuk karena diselenggarakan secara virtual ya memang itu kesulitan dari acara virtual mas ya ternyata kita juga mengetahui selama pandemi covid ini memang ketika kita bertemu langsung itu lebih nyata lebih apa ya lebih tetuhan pribadinya tapi dalam hal ini kami melakukan apa yang terbaik dan tentunya selain juga para narasumber dari dalam negeri kami juga mengundang narasumber dari luar negeri juga dengan harapan bahwa mereka juga bisa memberikan masukan-masukan dan juga menyampaikan kepada stakeholder di luar negeri bahwa hey ini Indonesia hulu migas Indonesia ini dalam masa transformasinya butuh masukan-masukan dan butuh tentunya investor yang turut serta dalam mencapai target produksi kita jadi di samping tadi keynote speaker dari dalam negeri juga ada tiga keynote speaker dari luar negeri Mas Indra dan mereka itu pertama tantangannya adalah perbedaan waktu tentunya mereka itu ada yang dari Inggris dari Inggris dari Eropa juga dari International Energy Association Mas Indra itu kan di Paris headquarternya nah itu ada perbedaan perbedaan waktu ya tapi terpertinya beliau-beliau ini walaupun di Eropa dengan perbedaan waktu pun beliau-beliau ini berkenan untuk hadir itu merupakan bukti entusiasme dari pihak luar negeri dari mitra dari mancanegara bahwa mereka ingin mendengarkan juga ingin memberikan masukan-masukan kepada sektor hulu migas dan juga pemaku kepentingannya jadi saya rasa ini merupakan sambutan yang luar biasa dari para pembicara mancanegara dari konversi itu pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Pak ya dari para calon investor terutama mungkin juga karena terkait pandemi apa Pak kira-kira apa namanya hal-hal kendala-kendala yang tersampaikan dalam dalam konversi kemarin begitu dari para calon investor yang mungkin akan menjadi PR yang harus segera diselesaikan baik oleh SKK Migas maupun stakeholder yang lain ya tentunya banyak sekali pertanyaan dari investor yang yang tentunya mengharapkan dikaji ataupun ditindak lanjuti dari konvensi ini ada beberapa yang menyampaikan tentang tentang peraturan aturan dan lain sebagainya di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah bagaimana tingkat kepastiannya tentunya tentunya kita sampaikan bahwa di 10 tahun ke depan itulah yang harus itulah tantangan yang harus kita kita kerjakan bersama-sama jadi ketika kita ingin mencapai 1 juta barang per day itu tidak hanya dari sisi adanya cadangan migas tetapi dari sisi peraturannya aturannya nah makanya pada hari pertama itu kita mencoba menyampaikan kepada investor bahwa ini ada niat ada etikat dari pemangku kepentingan bahwa kita dalam masa transformasi dan kita menoleh dukungan dari pemangku kepentingan nah itu menjadi menjadi kunci dalam penyelenggaraan dalam juga menyampaikan kepada calon investor mendukung mendukung target produksi nanti pada tahun 2030 jadi memang saya tidak akan detail juga ya Mas Indra tapi saya rasa aturan-peraturan itu menjadi menjadi kunci untuk ke depannya Pak kalau kita lihat juga mungkin pertanyaan dari pernyataan dari Pak Fataryani ya ingin saya kutip juga yang soal terkait dengan apa namanya koreksi pencapaian long term plan atau LTP ya sebesar 2,7% mungkin bisa jelas kenapa karena pandemi dan dampak karena pandemi ini Pak ya ya sebenarnya tadi yang saya sampaikan koreksi itu pasti ada ya mengingat bahwa tadi tidak pastian resiko-resiko yang ada tapi kita sangat agresif dalam hal ini dimulai pada tahun 2021 ini dengan untuk mencapai target tersebut jadi saya rasa ya itu itu memang 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 ini ya mas memang niat kita ya itikat kita ya dalam hal ini untuk ya kita kita juga juga ada resiko kita juga ada ketidakpastian tapi kalau kita memiliki target saya rasa kita bersama-sama untuk untuk mencapai target tersebut jadi itu mas mas Indra ya dalam AOG kemarin ada Renstra yang dimunculkan misalnya kalau saya singgung disini atau baca disini juga menyinggung soal empat pilar strategis dan enam pilar pendukung atau enablers gitu Pak untuk menuju ke target terima kasih mas Indra jadi memang dalam mencapai target produksi 2030 ini ada pilar strategik pilar ya ada 10 strategik pilar yang kita rencanakan dan sudah memang sebenarnya sudah mulai bergulir dengan kegiatan-kegiatan ada 22 key program program-program kunci dan juga ada 80 lebih target dan juga ada 200 action plan nah ini saya saya sendiri di divisi manajemen proyek dan pemeliharaan fasilitas itu adalah lead untuk tiga program charter ya untuk key program tersebut jadi dalam hal ini kita sedang terus-menerus merencanakan agar key program program-program kunci tersebut dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan sebagai contoh di sini salah satu pilarnya adalah improving existing asset value jadi kita memiliki aset saat ini bagaimana agar aset tersebut kita optimalkan untuk mendukung target produksi tersebut di lain pilar itu seperti R2P resource to production bagaimana mengkonversikan resource to production dan mengoptimal termasuk di dalam pilar tersebut ada IOR mas Indra IOR itu menjadi sangat penting dalam mencapai target dan itu membutuhkan dari para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung karena IOR itu kan membutuhkan kemikal mas Indra dan lain sebagainya termasuk eksplorasi kemudian supplier competitiveness decommissioning people termasuk organisasi SKK sendiri lalu teknologinya proses jadi itu ada 10 pilar yang tentunya menjadi moga-moga dengan konvensi ini memperkuat pilar tersebut dengan masukan-masukan dari para peserta yang hadir di dalam konvensi tersebut ada pertanyaan awam sebenarnya ini Pak Luki kalau 2030 kata karena dan mudah-mudahan begitu tercapai target 1 juta barrel minyak per hari ya apakah ini artinya bagi negara kita dan bagi negeri ini tidak lagi melakukan impor minyak begitu dari luar Pak Luki ataukah butuh penjelasan lain tentang hal ini Pak Luki aduh Mas Indra ini saya di SKK migas ini jadi kalau dari sisi itu tentunya kan sangat tergantung dari demand kita ya permintaan kita ke depannya seperti apa jadi kalau dari kami dari supply punya harapan di tahun 2030 itu kami dapat mendukung dari sisi bahan baku untuk sebagai contoh untuk kilang minyaknya kemudian juga dari sisi gasnya harapan kami gas itu dapat mendukung kebutuhan energi dalam bentuk LPG ataupun CNG ataupun LNG dan lain sebagainya jadi itu mungkin bisa ditanyakan kepada klir pada dimannya dari sisi dimannya siapa tahu di pihak hulunya sudah punya gambaran juga baik memang ke depan kita memang masih terus berkoordinasi dengan dengan pemerintah yang tentunya melihat market atau pasar energi ini lebih luas Mas Indra Pak tapi dari IOG kemarin itu kira-kira tergambar gak Pak jadi masyarakat ingin tahu tergambar gak sih kira-kira oh itu semakin menambah optimisme atau ntar dulu deh lihat di 2021 atau gimana Pak saya melihatnya dengan jumlah entusiasme dari para peserta yang hadir di IOG itu saya yakin betul bahwa kita semua memperoleh dukungan jadi tidak hanya dari SKK Migas tapi dari K3S dan peserta yang lainnya nah mengingat juga kemarin mungkin saya tambahkan sedikit ada 57 negara Mas Indra yang mendaftar di acara tersebut jadi ternyata yang entusiasi itu tidak hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri juga ingin mengetahui bagaimana nanti sektor Hulu Migas jadi sebetulnya ini merupakan dukungan bagi kami di SKK Migas dan juga tentunya memberikan semangat kami data menghadapi dalam menyambut tahun 2021 ini ternyata banyak sekali yang tertarik dengan Hulu Migas gitu Mas Iza sekalian Pak digambarkan tantangan di 2021 apa yang harus dijawab oleh SKK Migas terutama mungkin terobosan-terobosan karena mungkin kondisinya pasti tidak ordinary tapi extraordinary tentunya ya Pak ya dengan mungkin pandemi masih tergambarkan juga di tahun depan Pak Luki ya tentunya yang untuk tahun 2021 yang paling urgent adalah mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah target produksi minyak dan gas bumi itu dalam jangka pendek yang kami bicarakan terus-menerus mensinkronisasikan antara perencanaan operasi dan semua pendukung yang yang sangat kaitannya dengan sangat terat kaitannya dengan produksi dan juga di tahun 2021 kami juga fokus dalam transisi wilayah kerja rokan nah ini pada bulan Agustus wilayah kerja rokan sendiri kan akan dikelola oleh Pertamina hulu rokan jadi itu menjadi sangat penting Mas Indra pastikan bahwa transisi ini dapat berjalan lancar tidak ada hambatan tidak ada halangan mengingat bahwa wilayah kerja rokan sendiri produksi minyak di rokan ini masih luar biasa masih besar produksi Pak Luki boleh ada semacam gambaran dari 2021 mungkin ya mulai tahun depan begitu sampai ke 2030 apakah ada apa namanya tahapan-tahapan sampai 2005 sekian sampai 2027 atau 2028 sekian sehingga sampai di 2030 benar-benar 1 juta ataukah mengalir saja nunggu di 2031 juta begitu Pak Luki ya tentunya dalam kita menetapkan angka 1 juta barang per D dan 12 BFCD itu kan pasti ada dasarnya pasti ada latar belakangnya ada justifikasi teknis jadi ada nah kalau kalau para peserta mengikuti IOG kemarin seharusnya sudah paham betul kemarin sudah dipaparkan juga oleh rekan kita dari rekan SKK Migas dari perencanaan ada tahapan-tahapannya mas jadi sebenarnya ada kalau memang belum mengikuti mengikuti IOG masih bisa sebetulnya masih bisa mendaftar di www.iogconvention2020.com boleh sedikit nggak Pak digambarkan apa namanya tahapan-tahapannya itu menuju ke 2030 ada Mas Indra ada dapat dilihat kembali ke IOG kalau Mas Indra mendaftar mendaftar itu ada di dalam video-videonya kami upload semuanya jadi silahkan saya aja jadi mereka yang nggak ikut kemarin sekarang bisa tetap mengakses begitu Pak ya yang dalam bentuk video on demand mungkin ya Pak ya nggak bayar Mas gratis semuanya mendapat begitu saja mendaftar oke Pak next setelah seperti IOG kemarin 2-4 Desember adakah apa namanya semacam program lain untuk semakin mendorong keyakinan calon investor atau para pemanggung kepentingan yang lain dalam menunjang target supaya tercapai di 2030 Pak selain IOG ini harapannya akan ada IOG tahun depan lagi Mas jadi IOG tahun depan itu moga-moga kita dapat juga menampilkan bagaimana progres untuk mencapai target tersebut jadi itu acara besar dan harapannya acara tahun depan lebih besar lagi lebih banyak yang pesertanya yang akan ikut dalam acara tersebut itu saat ini yang besar nanti kalau seandainya ada acara-acara in between gitu nanti bisa dilihat di Humas SKK Migas Mas Sindra baik jadi intinya acara ini rutin tahunan Pak ya tetap untuk meyakinkan para calon investor begitu Pak ya ya betul Mas oke baik terima kasih kalau begitu Pak Luki Yusgiantoro atas waktunya bersama Newsmaker medcom.id sukses untuk acara IOG yang sudah berlangsung kemarin selamat dan kami ucapkan mungkin juga sukses juga untuk capaian tahap per tahap sampai ke 2030 Pak Luki Yusgiantoro dan tim terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsmaker medcom.id ya itulah bincang-bincang kita dalam Newsmaker kali ini tetaplah bersama Newsmaker medcom.id saya Indra Molana mengucapkan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati